Selamat bergabung kembali dalam Convergence in Christ. Umat Tuhan sekalian, sahabat ini kita akan diberkati dengan berkat-berkat Tuhan melalui lagu-lagu pujian, acara rumah tangga, diskusi pelajaran sekolah sahabat, pelayanan perorangan, dan sahabat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta William Kalangi, Emin. Pendeta saat ini melayani sebagai Sekretaris Asosiasi Kependetaan Gereja Masih Advin Hari Ketujuh, Daerah Misi Minasa Utara, Bitung. Untuk menyambut ibadah kita, mari kita puji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu yang akan dipimpin oleh Preston. Alkitab yang suci yang menyegarkan segeram jiwaku dan menyatakan yang sesudah mati untuk tebus dan selamatkan aku. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang teranggi suruh jalanku. Isinya syarat atau berkasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, waktu hatiku takut dan susah. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang teranggi suruh jalanku. Isinya syarat atau berkasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang teranggi suruh jalanku. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang teranggi suruh jalanku. Isinya syarat atau berkasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang tunjukkan jalan kehidupan. Yang teranggi jalan ke negeri yang suci, tempat tinggalnya umat terusan. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang teranggi suruh jalanku. Isinya syarat atau berkasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Ayat hafalan kita di sabat ini terdapat dalam kitab Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengurniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadiratnya Tuhan karena begitu besar cinta kasih-Mu kepada kami semua. Kami boleh merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang 6 hari dalam segala aktivitas pekerjaan kami. Kami boleh tiba kembali di hari sahabat Tuhan yang suci ini dengan tidak kurang suatu apapun juga. Kami sedia memulaikan akan acara rumah tangga, diskusi pelajaran sekolah sahabat, dan pelayanan perorangan. Biarlah kau memberkati acara ini sehingga boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan rangkaian ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amen. Selamat hari sahabat. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur pada sahabat hari ini kita boleh bersama-sama kembali di dalam acara keluarga pada sahabat ini. Pada sahabat ini judul dari pembahasan kita di dalam merenungan rumah tangga ini ialah bagaimana membuat anak-anak kita bahagia. Kalau kita lihat di dalam Amsal 22 ayatnya yang ke-6 disitu dikatakan Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Berbicara keluarga berbicara kebahagiaan tidak luput dari kebahagiaan dari anak-anak kita. Tentunya sebagai orang tua kita selalu merencanakan masa depan yang begitu bahagia yang begitu bagus bagi anak-anak kita. Di dalam firman Tuhan di dalam Amsal 22 ayat 6 disitu dikatakan didiklah. Kalau kita ambil kata didik ini atau dari kata pendidikan ini kita bisa lihat bahwa pendidikan itu bukan hanya satu kelas atau dua kelas dan seterusnya. Tetapi pendidikan ini memiliki jenjang-jenjang tertentu dan tidak hanya ada satu mata pelajaran tetapi ada beberapa mata pelajaran yang diajarkan. Karena anak-anak kita pastinya akan bertumbuh. Dari mulai dia bayi, masuk kepada masa kanak-kanak, masuk kepada masa remaja, masa muda dan juga pada masa dewasa. Dan terkadang kita sebagai orang tua selalu khawatir akan masa depan dari anak-anak kita. Sehingga firman Tuhan kita pada sabat yang indah ini mau menekankan sekali lagi bagi kita untuk mendidik anak-anak kita menurut jalan yang patut bagi Tuhan. Sehingga ketika dia dewasa nanti, dia tidak akan mengecewakan kita sebagai orang tua ataupun mempermalukan kita sebagai orang tua ataupun mempermalukan Tuhan. Di sini dikatakan dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Pendidikan anak-anak itu dimulai di rumah tangga dan itu sudah ada sejak dia masih di dalam kandungan. Dan seorang ibulah adalah orang yang pertama yang bertanggung jawab di dalam pendidikan yang ada di rumah tangga. Di mana dia harus melatih anak-anaknya untuk tetap sejalan dengan jalan-jalan Tuhan. Harus memberikan kasih sayang, harus memberikan teladan bagi anak-anaknya. Saya ingat kepada anak saya yang berumur 4 tahun dan juga 2 tahun. Kami berusaha untuk mendidik mereka di dalam kebenaran. Kami berusaha untuk menanamkan mereka hal-hal yang rohani. Sehingga pada waktu pagi dan pada waktu petang kami sering mengajak mereka untuk beribadah bersama-sama. Kita baru saja melewati program 10 hari berdoa dengan tema Back to the Altar. Atau mari kita kembali ke mesbah. Dan hal itulah yang kami tanamkan kepada anak-anak kami. Supaya setiap pagi dan juga setiap petang mereka bersama-sama dengan kami untuk beribadah pada waktu pagi. Ataupun pada malam hari mereka menghafalkan ayat tafalan. Sehingga suatu kali ketika kami masih tertidur sampai pagi hari dan anak-anak kami bangun. Mereka pun membangunkan kami dengan mengatakan, Papa-papa sudah siang, worship. Sebuah teguran yang sebenarnya menyakitkan hati sebagai seorang hamba Tuhan. Di mana anak saya mengingatkan saya untuk worship, untuk ibadah. Tetapi ada juga suatu kebanggaan di dalam diri saya. Di mana anak saya boleh mengingat bahwa pada waktu pagi dia harus datang beribadah kepada Tuhan bersama-sama dengan kami. Apabila kita menanamkan hal-hal ini, maka ini akan menjadi suatu modal yang baik bagi anak-anak kita. Sehingga dia boleh bertumbuh di dalam kerohanian yang baik dan dia boleh menjadi alat Tuhan di kemudian hari. Mendidik anak-anak memang tidaklah mudah. Itu harus memiliki kesabaran daripada orang tua. Kita harus banyak berdoa. Mendoakan mereka sehingga kita boleh mendidik mereka dengan sabar dan dengan penuh kasih sayang. Makanya di dalam kitab ulangan pasal 6, ayatnya yang ke-6 dan juga ayatnya yang ke-7 berkata, Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dari ayat ini kita dapati bahwa untuk mengajarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang rohani bagi anak-anak kita memang tidaklah mudah. Kita harus mengajarkan hal itu berulang-ulang kepada mereka. Karena sebagai anak-anak terkadang mereka lupa atau mereka belum paham seperti apa yang diajarkan oleh orang tua. Untuk itu kita perlu ajarkan ketika mereka sedang tidur atau sudah mulai pergi ke tempat tidur. Untuk tidur bersama-sama kita ajarkan hal-hal yang baik. Kita ajarkan untuk berdoa sebelum tidur. Kita ajarkan berdoa sesudah bangun. Kita ajarkan hal-hal yang rohani kepada mereka. Menceritakan cerita Alkitab sebelum mereka tidur. Dan bahkan bukan hanya di tempat tidur. Ketika kita sedang mengadakan perjalanan kita boleh mengajarkan hal-hal yang baik juga kepada anak-anak kita. Seperti tidak membuang sampah ketika di dalam perjalanan. Atau menaati peraturan-peraturan lalu lintas. Saya ingat ketika saya sedang mengadakan perjalanan bersama dengan keluarga saya. Kami berhenti di sebuah lampu merah yang ada di Kairagi. Lalu saya mengajarkan kepada anak saya. Kak, adek kalau lampu merah itu artinya kita harus berhenti. Kita tidak boleh berjalan. Nanti kalau sudah hijau maka kita berjalan. Dan hal itu saya ajarkan berulang-ulang kepada anak saya. Suatu kali ketika kami pulang dari Menado menuju ke rumah kami yang ada di Paniki. Saya bersama dengan keluarga saya sudah berhenti di sebuah lampu merah di Kairagi. Lalu saya sudah menguasai bagaimana alur dari lampu merah tersebut. Sesudah sebelah kirinya berjalan hijau maka sebelah kanan saya juga akan hijau sesudah itu. Lalu sesudah sebelah kanan saya maka dua arah dari depan dan juga dari arah kami akan berwarna hijau lampunya. Oleh karena saya lihat lampu di sebelah kanan saya sudah mulai kedip-kedip hijaunya. Itu artinya sudah mulai merah. Dan di posisi kami sudah akan mulai hijau. Ketika lampu merah di sebelah kanan sudah menyalah saya mulai menjalankan kendaraan saya. Lalu anak saya pun menegur saya. Dia katakan, Papa red lampu red jangan dulu jalan lampu red. Lalu saya bilang ke anak saya sudah hijau itu belum belum masih red. Masih red karena memang ketika saya mau jalan lampunya itu masih merah tetapi menuju ke hijau. Waktu saya jalan itu dalam hati saya berkata maafkan saya anak saya karena saya sudah jalan walaupun sudah merah. Tetapi dua tiga detik sesudah kami jalan lampunya akan berubah berwarna hijau. Ya memang sakit, terasa sakit tetapi bangga juga ketika melihat anak-anak saya mengetahui tentang aturan-aturan yang ada di jalan. Untuk itu saudara-saudari kita perlu mengajarkan hal-hal tersebut kepada anak-anak kita berulang-ulang. Tidak cukup hanya di jalan, tidak cukup hanya di rumah, tetapi di mana saja kita berada kita boleh mengajarkan hal-hal yang baik dari alam kepada anak-anak kita. Tetapi masalahnya kita sering lalai oleh karena kesibukan pekerjaan yang kita tempu masing-masing. Untuk itu kita perlu membawa semua pergumulan itu di dalam doa sehingga kita boleh mempersiapkan anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang rohani, yang bahagia di masa yang akan datang. Dan kita harus mengajarkan anak-anak kita untuk berdoa. Saat ini di daerah Konferensi Manado dan Provinsi Maluku Utara sedang melakukan program Doa 7-12-7. Di mana kami semua pengerja maupun jemaat dimintakan untuk berdoa pada jam 7 pagi, pada jam 12 siang, dan juga pada jam 7 malam. Dan kami membuat alarm di HP kami masing-masing. Setelah satu bulan berjalan, kurang lebih satu bulan berjalan, kami melaksanakan pola hidup seperti ini, anak-anak kami sudah mengetahui jam-jam berdoa ketika alarm di HP kami berbunyi. Suatu kali ketika alarm di HP kami berbunyi, anak-anak langsung memanggil kami. Papa-papa berdoa, mama berdoa. Saya bilang, bukan itu telepon. Bukan, ini alarm-alaram berdoa. Dari hal inilah kita bisa melihat, hal-hal yang baik yang kita tanamkan kepada anak-anak kita, mereka akan tetap terus mengingat itu. Sehingga ketika mereka dewasa nanti, mereka akan mampu untuk menghidupkan hal-hal itu. Dan kita akan memiliki keluarga yang bahagia, anak-anak yang bahagia bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah renungan rumah tangga ini boleh menjadi berkat bagi kita. Saya buat dalam nama Yesus. Amin. I can only imagine what it will be like When I walk by your side I can only imagine what it will be like When I walk by your side I can only imagine what it will be like I can only imagine what it will be like I can only imagine what it will be like Surrounded by your glory What will my heart fail? Will I test for you Jesus? Or in love you be still? Will I stand in your presence? selamat menikmati 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 pelajaran selamat menikmati para penguasa selamat menikmati tentang siapa kata bahasa kristus selamat menikmati menikmati sebagai kata telah mati selamat menikmati kata kristus selamat menikmati rencana selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ketika tanaman memilih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Bahwa istilah agung yang digunakan untuk menyampaikan keluasan dan signifikasi serta sifat ilahi dari rencana Allah menggambarkan bahwa rencana ini mencakup keselamatan, kemudian mencakup penabusan dan pemulihan segala sesuatu yang menunjukkan kasih, hikmat, dan tujuan kekal Allah. Baik, mengapa ada rencana agung ini? Ini adalah pertanyaan yang sangat menarik. Mengapa sampai ada rencana yang agung ini? Di dalam tulisan roh-nubuat, A Voluntary Sacrifice, yang ditulis pada tanggal 1 Februari, di sana roh-nubuat mengatakan seperti ini. Rencana penebusan kita bukanlah sebuah rencana yang disusun kemudian, atau sebuah rencana yang dirumuskan setelah kejatuhan. Itu adalah peningkapan dari rahasia tersimpan dalam kesunyian sejak dahulu kala, Roma 16 ayat 25. Itu adalah pengungkapan prinsip-prinsip yang sejak zaman kekekalan telah menjadi fondasi tahta Allah. Sejak awal, Rencana mengatakan seperti ini, Allah dan Kristus telah mengetahui tentang kemurtadan Iblis dan kejatuhan manusia melalui kuasa tipu daya Iblis. Allah tidak menetapkan bahwa dosa harus ada, tetapi dia telah meramalkan keberadaannya dan membuat persiapan untuk menghadapi keadaan darurat yang mengerikan. Kita akan belajar ini lebih luas nanti kalau kita memahami tentang kemahkuasaan Allah. Tetapi kenapa sampai rencana ini dibuat? Karena alat adalah Allah yang mahat tahu, dan dia tahu satu saat nanti manusia bisa jatuh di dalam tipu daya Iblis. Kemudian pertanyaan yang berikut, Sejak kapan rencana yang agung ini dibuat? Para Nabi dan Bapak halaman 64 dan 65 mengatakan seperti ini, Rencana keselamatan telah ditetapkan sebelum dunia diciptakan. Jadi kita tahu bahwa ini sudah direncanakan jauh sebelumnya. Kemahatauan Tuhan sudah direncangkan sebelum dunia diciptakan. Tetapi mari kita lanjut. Namun merupakan suatu pergumulan, bahkan dengan Raja Alam Semesta, untuk menyerahkan anaknya untuk mati bagi umat manusia yang berdosa. Tetapi Yohanes 3.16 mengatakan, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengeruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kebarannya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi rencana ini sudah dibuat jauh sebelum penciptaan. Tetapi pada saat mereka jatuh, ada terjadi pergumulan di sana, karena Tuhan akan sementara bergumul untuk memberikan anaknya yang tunggal, mati menjadi penebus bagi dosa manusia. Kalau begitu, kita mungkin bertanya, mengapa penebusan ini berpusat kepada Kristus? Kenapa bukan yang lain? Nah, masih di dalam halaman yang sama dari buku Ronobuat, A Voluntary Sacrifice, di sana Ronobuat mengatakan bahwa di seluruh alam semesta, hanya ada satu yang bisa atas nama manusia memenuhi tuntutannya. Karena hukum ilahi sama sakralnya dengan Allah sendiri. Hanya satu yang setara dengan Allah yang dapat menebus pelanggaran dosa, artinya pelanggarannya. Tidak ada yang lain selain Kristus yang dapat menebus manusia yang telah jatuh ke dalam dosa dari kutukan hukum Taurat dan membawanya kembali ke dalam keselerasan dengan surga. Kristus akan menanggung rasa bersalah dan rasa malu atas dosa-dosa yang begitu meninggung Allah yang kudus, sehingga harus memisahkan Bapak dan anaknya. Kristus akan menjangkau ke dalam kesengsaraan untuk menyelamatkan umat manusia yang hancur. Jadi itu alasannya kenapa rencana yang agung ini berpusat kepada Kristus, karena dosa ini melibatkan tentang sakralnya keilahian Allah, sehingga hanya oknum kealahan atau setara dengan Allah yang dapat menebus pelanggaran dosa ini. Nah, ayat inti kita saat ini terdapat di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapak kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengurniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Mari kita lihat konteks dan perikop ayat inti kita, serta tujuan dan kondisi saat ayat ini ditulis. Secara keseluruhan, menurut Seventh Day Adventist Bible komentari volume 6, halaman 995, Efesus pasal 1 terbagi menjadi tiga bagian besar, yaitu salutation atau salam pembuka, ayat 1 dan ayat yang kedua. Kemudian Paulus memaparkan berkat-berkat bagi orang percaya, ayat 3 sampai 14. Dan kemudian doa bagi jemaat, ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Nah, di bagian yang kedua, di mana Paulus menyampaikan berkat-berkat bagi orang percaya, bagian ini diberi judul kekayaan orang-orang yang terpilih oleh lembaga Alkitab Indonesia, terbagi menjadi dua bagian, yaitu pujian, ayat 3 sampai 10, dan kemudian orang-orang beriman dimetraikan kepada keselamatan, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Jadi penulisan ayat inti ini dilihat dari perikopnya secara keseluruhan berfungsi sebagai penyambung antara bagian yang pertama, salutation, dan bagian yang kedua yang isinya adalah pujian. Kemudian, Seven Day Adventist Bible Commentary Vol. 6, halaman 997 menyatakan, ungkapan pujian ini memperkenalkan salah satu bagian Alkitab yang paling agung, yang kadang-kadang disebut gerbang pujian. Ayat 3 sampai 14 memaparkan jalannya penyataan kasih Allah, yang menebus, dan hak-hak istimewa yang mulia dari gereja. Ayat-ayat ini dapat dianggap secara keseluruhan sebagai rencana keselamatan kalau dilihat dari garis besarnya. Nah, kemudian kita datang kepada pertanyaan, mengapa Allah dipuji atau terpuji dalam konteks ayat inti ini? Dalam hal apa Allah kemudian dipuji? Ayat inti kita dengan jelas mengatakan bahwa Allah layak dipuji karena segala berkat rohani di dalam surga yang dikaruniakan kepada kita umat percaya secara umum melalui Kristus Yesus. Dan hal ini termasuk empat hal. Yang pertama itu penebusan dan pengampunan melalui darah Kristus yang menguduskan kita. Yang kedua, akses untuk menjadi anak-anak Allah yang memiliki jaminan keselamatan oleh Yesus. Yang ketiga, keikut sertaan kita untuk menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Allah oleh Injil Keselamatan. Serta yang keempat adalah pemetraian ubat percaya untuk hidup kekal dan menjadi milik kepunyaannya melalui pengorbanan Yesus. Dan semua berkat rohani ini termasuk rencana keselamatan kita, sumbernya itu dari surga, tempat di mana Allah bertata. Nah, kemudian mengapa Allah disebut Bapak? Serta apa hubungannya Allah Bapak dan Tuhan kita Yesus Kristus? Kemudian mengapa Yesus Kristus disebut Tuhan dan juga anak Allah? Nah, Raul Dederen dalam The Handbook of Seventh-day Adventist Theology Vol. 12 halaman 126 mengatakan bahwa gagasan tentang Allah sebagai Bapak bukanlah hal yang asing di dalam perjanjian lama. Ketika Allah disebut sebagai Bapak dalam perjanjian lama, perhatiannya yang lembut terhadap umat pilihannya itulah yang ditekankan. Contohnya terdapat di dalam ulangan pertama ayat 31 dan 32 ayat yang ke-6. Masmur 103 ayat 13, Amsal 3 ayat 12. Kemudian juga terdapat di dalam Hosea pasal yang ke-11 ayat yang pertama dan ke-8. Yesaya 63 ayat 16, Yesaya 64 ayat 8. Kemudian Maleki pasal yang kedua, ayat 10 serta 2 Samuel 7 ayat 14 dan Masmur 2 ayat yang ke-7. Kemudian dalam perjanjian baru, Yesus sendiri menyatakan hubungannya dengan Bapak secara gamblang. Dalam Yohanes 1 ayat 18 dikatakan, Barang siapa telah melihat aku, kata Yesus. Ia telah melihat Bapak. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Kemudian Ibrani pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan empat. Yang berhak menerima segala yang ada, oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firmannya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Nah, mengomentari hubungan antara Bapak dan Anak. Seven Day Authentic Bible Commentary, volume 6, halaman 997 mengatakan, dengan menyebut ayah dan anak sebagai sumber berkat rohani, Paulus menekankan kesetaraan yang ada di antara mereka, Bapak dan anak. Kemudian, Fundamental Beliefs, bab 4 mengatakan, Anak Allah yang kekal menjelma dalam Yesus Kristus, melalui dialah segala sesuatu diciptakan. Sifat-sifat Allah dinyatakan, keselamatan manusia dilengkapkan, dan dunia dihakimi. Untuk hal inilah Yesus kemudian disebut kurios, adonai, atau yang kita percaya, Tuhan. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita mempelajari arti dari frase di dalam Kristus. Di dalam Kristus Allah mengaruniakan berkat rohani. Nah, mengapa sepertinya harus ada perantara? Kenapa Allah tidak langsung menyatakan atau mengaruniakan berkat itu kepada kita, tetapi mengapa harus di dalam Kristus? Menurut pandangan Kristen, perantara dalam pemberian berkat rohani adalah Yesus Kristus. Nah, konsep ini didasarkan pada keyakinan bahwa manusia hidup dalam kondisi berdosa dan terpisah dari Allah. Karena kekudusan dan keagungan Allah, itu sebabnya tidak mungkin bagi manusia yang berdosa untuk menghadapi Allah secara langsung. Di dalam pandangan ini, Yesus Kristus memainkan peran penting sebagai perantara antara manusia dan Allah. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, Yesus membuka jalan bagi umat manusia untuk berdamai dengan Allah dan menerima berkat-berkat rohaninya. Yesus Kristus adalah jembatan yang menghubungkan kesenjangan antara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa. Itulah sebabnya kita memerlukan perantara untuk menerima berkat itu. Dan ini ditegaskan di dalam Ibrani pasal 9 ayat 15 ketika penulis kitab Ibrani mengatakan, karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Saya ulangi kata-kata ini, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Lalu kemudian kita bertanya, apa berkat rohani yang dimaksud di dalam konteks ayat ini? Dan mengapa berkat itu datangnya dari sorga? Nah, berkat rohani ini merujuk kepada berbagai anugerah dan kebaikan yang diberikan Allah kepada umatnya melalui roh kudus. Saya garis bawahi sekali lagi, berkat yang diberikan melalui roh kudus. Ini mencakup berbagai aspek, seperti pembaruan rohani, pertumbuhan dalam iman, pengempunan dosa, kehadiran dan bimbingan roh kudus dalam hidup orang Kristen, lalu kemudian karunia-karunia rohani, harapan hidup yang kekal, itu semua adalah aspek-aspek yang kita dapat nikmati selagi masih di dunia ini. Mengapa berkat rohani ini dikaitkan dengan sorga? Nah, dalam tradisi kekristenan, sorga itu dianggap sebagai tempat kehadiran Allah yang sempurna dan kemuliaannya yang penuh. Konsep ini didasarkan pada keyakinan bahwa berkat-berkat rohani yang diberikan oleh Allah di dunia ini adalah gambaran atau pengantar, atau bisa saya katakan cicipan dari apa yang kita akan alami secara penuh dan sempurna di sorga. Nah, meskipun kita dapat mengalami beberapa berkat rohani di dalam kehidupan ini, tetapi pemenuhan dan pengalaman yang sempurna dari berkat-berkat tersebut nanti akan kita rasakan sepenuhnya secara sempurna pada waktu kita berada di hadapan Allah dalam kehidupan yang kekal di kerajaan sorga. Nah, kalau kita lihat di dalam pandangan ini, berkat rohani di dunia ini adalah tanda atau jaminan atau uang muka. Kalau saudara pelajari pelajaran hari Kamis, judulnya adalah roh kudus, metrai, atau uang muka. Jadi berkat rohani yang kita nikmati adalah uang muka atau metrai dari apa yang akan datang di sorga. Ini adalah bukti kasih Allah yang tidak terbatas dan janjinya untuk mempersembahkan kehidupan yang penuh sukacita dan kemuliaan di hadapannya. Itulah maksud mengapa berkat ini datang dari sorga. Baik, saudara, saat ini kita masuk pada pokok pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai penebusan dan pengempunan. Apa arti penebusan dan pengempunan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita? Baik, kita akan lihat pertama-tama mengapa harus kita ditebus atau mengapa harus ditebus. Saudara-saudara, Paulus dalam hal ini sementara membicarakan jemaat yang ada di Ephesus atau sementara mengatakan kepada jemaat yang ada di Ephesus tentang kekuatan dosa dan bagaimana mereka dapat diperhamba oleh dosa. Dan di sini Paulus mengembarkan kehidupan orang berdosa sebagai orang mati tetapi berjalan. Orang mati yang berjalan. Dan dalam hal ini, mengapa orang-orang ini harus ditebus? Ada enam hal yang penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, kenapa harus ditebus? Karena kalau kita tidak ditebus, maka kita akan mati di dalam pelanggaran dan dosa kita. Manusia telah mati di dalam pelanggaran dan dosa mereka dan mereka berada di dalam perbudakan dosa dan mereka tidak mampu melawannya. Oleh karena itu, harus ada penebusan sehingga mereka boleh keluar dari perbudakan dosa ini. Kemudian yang kedua adalah mereka layak menerima murka Allah. Jika tidak ada penebusan, maka mereka akan menerima murka Allah. Kenapa, saudara? Karena manusia layak menerima murka Allah karena keberdosaan mereka. Mereka adalah musuh-musuh Allah dan berhutang yang tidak dapat mereka bayar sendiri. Kita memiliki hutang dan kita tidak dapat bayar dengan usaha kita sendiri. Kita memerlukan penebusan. Kemudian yang ketiga adalah kemerdekaan dari belenggu dosa. Penebusan melalui Yesus Kristus ini memerdekakan manusia dari kuasa dan kehadiran dosa sehingga penebusan ini membebaskan mereka dari belenggu dosa dan segala akibat-akibatnya. Kemudian mengapa harus ditembus? Karena di sana ada pengampunan dosa. Penebusan melalui darah Yesus memberikan pengampunan dosa dan membebaskan manusia dari hukuman dosa. Yang kelima, kenapa harus ada penebusan atau kenapa harus ditembus? Karena itu akan membuat kita atau memberikan kita kehidupan yang kekal. Melalui penebusan, Yesus menamarkan kehidupan yang kekal dan orang-orang yang percaya yang menerima manfaat-manfaat penebus termaksud jaminan hidup yang kekal mereka akan bersuka cita atas penebusan ini. Dan yang kelima atau yang keenam adalah rekonsiliasi dengan Allah. Kenapa kita ditembus? Karena kita butuh untuk didamaikan dengan Allah. Penebusan melalui Yesus membawa rekonsiliasi dengan Allah. Dan orang-orang percaya ini mereka diadopsi ke dalam keluarga Allah dan mengalami perdamaian dengan Allah. Baik, selanjutnya siapa yang ditembus? Apakah mereka yang berdosa? Apakah mereka yang tidak berdosa tidak memerlukan penebusan? Bagaimana dengan Henok atau Elia yang hidup tak taat atau salih kepada Tuhan? Apakah mereka masih memerlukan penebusan atau tidak? Ada empat hal yang akan kami rumuskan untuk memahami hal ini. Yang pertama, Henok dan Elia adalah manusia biasa, manusia berdosa, dan juga mereka memerlukan penebusan. Kenapa? Romadu ayat 23 mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemudian Allah. Dan semua orang ini termaksud Henok dan Elia. Kemudian yang kedua, penebusan itu diberikan kepada semua orang baik yang hidup di dalam perjanjian baru demikian juga mereka yang hidup di dalam perjanjian lama. Yohanes 3.16 Yang ketiga, pengorbanan yang dipersembahkan oleh Henok dan Elia. Kalau kita baca cerita mereka, mereka juga melakukan pengorbanan. Metsbah pengorbanan. Nah pengorbanan ini yang diberikan oleh Henok dipersembahkan oleh Henok dan Elia ini di dalam perjanjian lama ini adalah bayangan dari penebusan Yesus di kayu salib. Dan ini juga melambangkan bahwa mereka mengalami proses penebusan itu di dalam kehidupan mereka. Dan yang keempat, Ellen Jowet mengatakan bahwa hubungan Henok dan Elia dengan Tuhan, bagaimana akrabnya mereka dengan Tuhan, itu menggambarkan bahwa kehidupan mereka telah ditembus oleh Yesus Kristus. Nah, pertanyaan yang penting lainnya yang perlu kita tanyakan adalah, bagaimana jika kita tidak ditebus? Apa yang kita akan alami jika kita tidak ditebus? Yang pertama, yaitu dosa-dosa kita tidak diampuni. Kita berada di dalam keadaan bersalah dan kita akan terpisah dari Allah. Tanpa penobusan, maka kita tidak akan diampuni. Kemudian yang kedua, kita akan berada di dalam perhambaan dosa. Ya artinya, hal ini akan mengarahkan pada kehidupan yang hampa dan tidak terpenuhi secara rohani. Kita diperbudak oleh dosa dan tidak dapat menolak kuasa dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, tanpa penobusan, kita pasti akan tunduk kepada penghukuman yang kekal. Dan ini adalah konsekuensi dari keberdosaan dan pemberontakan umat manusia terhadap Allah. Dan yang keempat, yang terakhir adalah kurangnya tujuan di dalam kehidupan kita. Tanpa penobusan, maka kita tidak memiliki tujuan dan makna hidup. Kita tidak dapat memenuhi potensi yang diberikan Allah dan menjalani kehidupan yang Allah maksudkan bagi kita. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang menebus? Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, sang penebus itu adalah Yesus Kristus sendiri, anak Allah yang kekal, yang menjadi manusia dan menanggung sendiri hukuman dosa. Dan Yesus ini adalah satu-satunya penebus yang melalui kematian dan kebangkitannya, dia memberikan pengempunan dosa. Dia memberikan kebebasan dari belenggu dosa. Dia memberikan janji kehidupan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Dan gelar penebus ini mengacu kepada keselamatan yang Yesus capai melalui pengorbanan penebusannya di kayu salib yang didasarkan pada metafora penebusan atau membeli kembali. Dalam teologi Kristen, konsep penebusan ini mengacu pada pembebasan dari dosa dan kebebasan dari penawanan. Dan Yesus Kristus adalah penebus agung umat manusia. Karena dia melalui pendamainya, dia membayar harga untuk dosa-dosa seluruh umat manusia. Nah kalau begitu, kapan penebusan dan bagaimana prosesnya? Nah saudara-saudara, proses penebusan itu digambarkan dalam dua event. yang pertama, peristiwa di masa lalu dan yang kedua, proses yang sementara berlangsung. Mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan peristiwa di masa lalu. Nah peristiwa di masa lalu ini adalah tindakan penebusan yang terjadi melalui kematian pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dan tindakan ini memberikan pengempunan dosa dan membuka jalan untuk berdamai dengan Allah. Dan ini adalah peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Penebusan. Sedangkan yang kedua, proses yang sementara berlangsung ini adalah penebusan yang digambarkan dalam proses berkelanjutan dan terus berlanjut di dalam kehidupan seorang percaya. Dan hal ini melibatkan karya progresif roh kudus dalam mengubah dan menguduskan orang percaya. Nah saudara-saudara, proses penebusan ini dimulai dengan penerimaan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan yang mengawali pengampunan dosa dan pendamaian dengan Allah. Tetapi, proses ini terus berlanjut ketika orang-orang percaya bertumbuh dalam iman mereka, dipenuhi oleh roh kudus dan diubah menjadi serupa dengan Kristus. Dan proses ini akan mencapai penyelesaian akhir ketika orang-orang percaya menerima roh Allah secara penuh dan mereka disempurnakan, dimuliakan di dalam kerajaan surga. Nah, kalau begitu, apa yang dirasakan oleh orang yang ditebus dan apa pahala mereka? Nah saudara, ada beberapa pahala yang didapatkan oleh mereka yang ditebus. Yang pertama tentunya adalah hidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal ini adalah hadiah utama. Mereka tidak lagi tunuk pada kuasa maut, tetapi mereka memiliki jaminan untuk hidup kekal bersama dengan Allah. Kemudian yang kedua adalah pengempunan dosa. Mereka yang ditebus oleh Allah akan merasakan bahwa mereka telah dibebaskan oleh rasa bersalah. Mereka didamaikan oleh Allah dan mereka diampuni hutang-hutang mereka. Yang ketiga adalah kebenaran. Ketika kita ditebus, maka apa yang akan kita terima adalah kebenaran. Karena melalui penebusan ini, orang-orang percaya akan dijadikan benar dihadapan Allah sehingga kebenaran ini diperhitungkan kepada mereka melalui iman kepada Yesus Kristus. Kemudian yang keempat adalah kebebasan dari perbudakan. Mereka dibebaskan dari kuasa dan kendali dosa dan mereka tidak lagi menjadi budak dosa tetapi menjadi hamba kebenaran. Yang kelima, mereka diadopsi ke dalam keluarga Allah. Mereka yang menjadi anak-anak Allah dan memiliki hak istimewa untuk memanggilnya sebagai Bapak. Dan mereka ini memiliki identitas baru dan menjadi bagian dari keluarga Allah. Kemudian yang keenam adalah mereka didamaikan dengan Allah. Artinya orang yang percaya ini mereka memiliki hubungan dan hubungan itu telah dipulihkan dengan Tuhan. Dan yang ketujuh yang terakhir adalah roh kudus. Roh kudus datang untuk berdiam di dalam diri mereka. Membimbing mereka di dalam perjalanan hidup kekristianan mereka. Nah saudara, mungkin kita bertanya apakah penebusan ini hanya terjadi satu kali atau dapat terjadi berulang-ulang. Baik, yang pertama penebusan yang Yesus berikan di kayu salib hanya terjadi satu kali. Ibrani 10 ayat 10. Dan penebusan Yesus itu sekali untuk selamanya. Tetapi yang kedua penebusan yang dialami oleh umat manusia dari hari ke hari untuk ditembus itu adalah sebuah proses. Artinya, jika seseorang yang telah menerima penebus atau mereka telah ditebus mereka bertobat mereka diampuni tetapi berbuat dosa lagi masih ada harapan untuk mendapatkan pengampunan kembali melalui pertobatan yang tulus. Ya baik, terima kasih pendeta. Dan selanjutnya tentang penebusan dan pengampunan apa yang dimaksud dengan pengampunan serta apa pengampunan diberikan cuma-cuma atau perlu orang untuk meminta pengampunan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengampunan adalah pembebasan dari hukuman atau tuntutan. Nah, di dalam bahasa Ibrani ada tiga kata yang berhubungan erat dengan pengampunan. Yang pertama itu kafar yang artinya to cover menutupi atau juga bisa diterjemahkan making atonement atau membuat pendamaian. Juga bisa diterjemahkan pardon atau pengampunan atau perjingsin atau pembersihan dari dosa. Kata yang kedua adalah naga yang artinya taken away. dosa itu dihapuskan atau diangkat, diambil alih. Dan kata yang ketiga dalam bahasa Ibrani yang boleh berhubungan dengan pengampunan adalah salak yang artinya forgiveness, pengampunan. Dalam perspektif hanya sosok ilah-ilah yang bisa memberikannya. Ini yang dimasukkan dengan kata salak. Kemudian di dalam bahasa perjanjian baru pengampunan sering diterjemahkan dari kata-kata Yunani seperti apoluo atau release, lose, dismiss, depart, set, liberty atau pembebasan secara umum. Kemudian apiemi atau forsake melepaskan dan juga mengabaikan dosa-dosa. Kemudian ada kata Yunani karisomai atau show grace atau menunjukkan kasih karunia untuk pengampunan dosa. Dan kata yang terakhir dari perjanjian baru adalah apesis atau remission atau deliverance. mendapatkan remisi atau juga bisa diterjemahkan pembebasan. Semuanya berhubungan dengan pengampunan. Kemudian Ellen White menyamakan pengampunan dengan konsep justifikasi atau pembenaran. Seventh Day Adventist Bible Commentary Volume 6 Halaman 1070 dan 1071 dikatakan di sana pengampunan dan pembenaran adalah sebuah hal yang sama. Pembenaran adalah pengampunan dosa yang penuh dan sempurna. Pada saat orang berdosa menerima Kristus dengan iman pada saat itu juga ia diampuni. Kebenaran Kristus kemudian diperhitungkan kepadanya dan ia tidak perlu lagi atau perlu meragukan lagi anugerah pengampunan daripada Allah. Nah dari sudut pandang manusia berdosa sebagai objek penerima pengampunan Allah adalah cuma-cuma. Roma Pasal 3 ayat 23 dan 24 dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan oleh kasih karunia telah dibenarkan justified dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Artinya pengampunan oleh tindakan penebusan melalui pengorbanan Kristus telah tersedia di sana. Tindakan seseorang untuk meminta pengampunan adalah bagian dari respons iman untuk mengklaim dan menerima pengampunan bagi dirinya sendiri. Nah sekarang apa hubungan penebusan dan pengampunan? Apakah ditebus lebih dulu baru diampuni atau diampuni baru kemudian ditebus? Atau dalam penebusan otomatis ada pengampunan? Nah kemudian kita bertanya apa syarat dari pengampunan? Tadi sudah dikatakan bahwa dalam perspektif manusia berdosa pengampunan itu cuma-cuma free. Namun demikian dalam kacamata ilahi ada harga yang harus dibayar oleh Allah untuk supaya pengampunan itu available. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19 Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana bukan pula dengan perak dan emas melainkan dengan darah yang mahal yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Kemudian konteks Efesus pasal 1 ayat yang ketujuh Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunianya Mengomentari hal ini Seven Day Adventist Bible Commentary Volume 6 halaman 999 999 mengatakan penebusan adalah pembebasan dari sebuah belenggu yang telah ditempatkan seseorang ke atas dirinya sendiri oleh pelanggaran dan kemudian pembebasan dengan harga yang tidak terkatakan unspeakable price penumpahan darahnya adalah untuk pengampunan dosa artinya tindakan pengorbanan Kristus untuk menebus manusia membawa serta pengampunan di dalamnya Roma 3 ayat 23 ayat 24 katakan dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus nah kalau kita baca Roma pasal 5 ayat 8 disana dikatakan akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa tanpa tindakan penebusan Kristus boleh dikatakan tidak ada pengampunan dosa dengan adanya penebusan pengampunan dosa itu menjadi aktif atau berlaku bagi siapa saja yang mau dengan iman mengklaim itu menjadi miliknya kemudian apa syarat pengampunan syarat pengampunan adalah penerimaan akan jasa Kristus kalau saja pengampunan adalah titik awal dari pembenaran atau justifikasi maka syarat untuk diampuni dari dosa adalah memiliki iman kepada Kristus sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu kata Efesos 2 ayat yang ke-8 bagian A banyak cerita di dalam Injil Yesus menyatakan pengampunan bagi mereka yang percaya dan memiliki iman kepadanya kalau begitu ada beberapa bagian yang perlu kita miliki supaya pengampunan itu menjadi komplit yang pertama kerendan hati 2 Tawari pasal 7 ayat 14 dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri berdoa mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka kerendan hati yang kedua pengakuan 1 Yohannes 1 ayat 9 jika kita mengaku dosa kita ia setia dan adil akan mengampuni kita dari dosa kita menyucikan kita dari segala kejahatan kita kemudian harus ada pertobatan pisah pasal 2 ayat 38 bertobatlah dan hendaklah masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu dan yang terakhir adalah syaratnya mengampuni orang lain dan itu jelas setelah doa yang diajarkan Yesus Matius 6 ayat 14 dan 15 dielaborasi lagi jika kamu mengampuni orang maka bapamu juga akan mengampuni kesalahanmu jika tidak maka tentu dosamu tidak akan diampuni nah apakah pengampunan hanya diberikan sekali saja atau dapat dilakukan jika orang datang minta ampun beberapa kali dalam hal ini dalam perjanjian lama setiap kali umat Israel berdosa maka yang bersangkutan harus membawa korban untuk pengampunan dosa demikianlah anak-anak Allah sekarang datang secara terus-menerus meminta ampun dosa dari Allah dan hal ini adalah ekspresi pengakuan bahwa manusia tidak luput dari berbuat dosa artinya mereka manusia yang berdosa penuh dengan kelemahan dan tidak dapat dibenarkan dengan usahanya sendiri serta ini serta ini juga ekspresi iman kepada Yesus di dalam menerima jasa pengorbanannya sebagai jaminan untuk pengampunan dosa kalau kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9 dan juga pasal 2 ayat 1 dan 2 dikatakan di sana anak-anakku hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa namun jika seorang berbuat dosa kita mempunyai seorang pengantara pada Bapak yaitu Yesus Kristus yang adil dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita dan bukan untuk dosa kita saja tetapi juga dosa untuk seluruh dunia ada jaminan tentang pengampunan dosa jika kita meminta ampun kepada Tuhan setelah kita melakukan dosa nah sekarang apa pahala atau manfaat dari pengampunan Ellen White di dalam Seven Day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 1070 dikatakan melalui iman orang percaya berpindah dari posisi sebagai pelanggar anak dosa atau anak iblis ke posisi subjek yang setia kepada Kristus Yesus bukan karena kebaikan yang melekat padanya tetapi karena Kristus menerimanya sebagai anaknya melalui pengangkatan atau adopsi sebagai anak orang berdosa menerima pengampunan atas dosa-dosanya karena dosa-dosa mereka ditanggung oleh sang pengganti atau penjamin demikianlah manusia yang telah diampuni dan mengenakan pakaian yang indah dari kebenaran Kristus berdiri tak bercacat di hadapan Allah kalau begitu manfaatnya paling tidak ada dua yang pertama orang yang menerima pengampunan telah berpindah dari maut kepada hidup artinya pengampunan memberi jalan atau akses kepada keselamatan bagi orang berdosa tersebut dan yang kedua orang yang diampuni adalah orang yang berbahagia dan diberkati Masmur 32 ayat 1 dan 2 mengekspresikan hal itu berbahagialah orang yang diampuni pelenggarannya yang dosanya ditutupi berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu kebahagiaan menjadi milik orang yang diampuni tersebut terima kasih pendeta sekarang kita melihat apa artinya hidup yang membawa kemuliaan bagi Kristus atau hidup memuliakan Kristus bagaimana kita dapat memuliakan keagungannya di dalam konteks pelajaran kita teristimewa nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Ephesus seperti apa orang percaya itu dapat memuliakan Yesus Kristus jawabannya adalah dengan menghidupkan satu kehidupan yang kudus Paulus mengungkapkan harapannya bahwa orang Kristen akan hidup dalam cara yang memuliakan Allah dalam hidup mereka yang dipenuhi oleh harapan di dalam Kristus mereka itu adalah saksi hidup bagi kasih dan kuasa Allah yang bekerja di dalam kehidupan mereka kita akan lihat bagaimana cara orang percaya dapat menjadi sebuah kemuliaan bagi Kristus yang pertama melalui kehidupan mereka yang tercermin dalam iman kasih kekudusan dan ketaatan orang Kristen dapat menjadi puji-pujian untuk kemuliaan Allah yang kedua mereka dapat memuliakan Allah melalui pengakuan dan kesaksian tentang karyanya atau karya Allah dalam hidup mereka melalui hubungan mereka dengan Kristus dan kuasa roh kudus mereka menunjukkan kemuliaan Allah dalam tindakan perkataan dan juga karakter mereka dan yang ketiga yang terakhir bagaimana mereka dapat menjadi kemuliaan dalam hidup yang diarahkan oleh iman harapan dan kasih dalam Kristus orang Kristen dapat memuliakan Allah dan menjadi bukti hidup akan kuasanya yang bekerja di dalam diri mereka kita kemudian bertanya apakah hanya orang yang ditemus dan diampuni yang dapat memuliakan Allah saja nah di dalam Alkitab ada banyak pernyataan dan panggilan kepada semua orang untuk memuliakan Allah baik yang telah menerima keselamatan melalui iman maupun yang belum contohnya kalau kita baca di dalam Masmur 150 ayatnya yang ke-6 disana dikatakan segala yang bernafas memuji Tuhan kita perhatikan ayat ini menunjukkan bahwa semua yang hidup setiap makhluk semua yang bernafas diundang untuk memuji dan memuliakan Allah oleh karena itu bisa dikatakan semua orang memiliki kemampuan dan potensi atau panggilan untuk memuliakan Allah dalam hidup mereka ada dua contoh yang akan saya berikan di dalam Alkitab dimana orang-orang ini memuliakan Allah sekalipun mereka itu belum diantara orang-orang yang percaya sepenuhnya kepada Allah contoh yang pertama adalah Raja Darius di dalam Daniel 6 ayat 25 sampai 27 dalam kisah Daniel di dalam gua singa setelah Allah menyelamatkan Daniel dari singa-singa yang lapar Raja Darius membuat perintah agar semua orang dalam kerajaannya memuliakan Allah Daniel nah meskipun Raja Darius belum sepenuhnya mempercayai Allah tetapi ia mengakui kebesaran kuasa Allah melalui tindakannya ini lalu Raja yang selanjutnya adalah Raja Nebukadnesa Raja Babel ini di dalam Daniel 4 ayat 34 sampai 37 setelah Raja Nebukadnesa mengalami hukuman dari Allah yang membuatnya direndahkan seperti hewan Nebukadnesa akhirnya mengalami pemulihan dan memuliakan Allah yang maha tinggi ia mengakui dan memuji Allah sebagai Raja yang hidup mengakui kuasa dan kebesarannya meskipun belum sepenuhnya menjadi pengikut Allah Nebukadnesa melihat dan menyatakan kemuliaan Allah jadi dengan demikian apa perbedaannya dengan baik mereka yang ditebus maupun mereka yang belum ditebus bagi orang yang telah ditebus dan diampuni mereka dapat memuliakan Allah melalui kesaksian hidup mereka yang mencerminkan bagaimana kasih Allah yang telah merubah mereka dari orang yang ada dalam kegelapan kepada terangnya yang ajaib itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh mereka yang belum diselamatkan sementara itu bagi mereka yang belum diselamatkan kita sudah lihat dua contoh tadi mereka juga dapat mengambil bagian untuk memuliakan Allah 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan tetapi tetapi kamulah bangsa yang terpilih imamat yang rajani bangsa yang kudus umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib bagi kita yang sudah diselamatkan maka kita memuliakan Allah dengan memberitakan perbuatan-perbuatan baik Tuhan yang telah membawa kita dari kegelapan kepada terang yang ajaib baik terima kasih pendeta dan saat ini kita tiba pada pembahasan mengenai roh kudus nah siapa roh kudus dan apa tugas dan perannya kepada kita baik roh kudus ini adalah anggota dari kealahan dan memiliki berbagai peran dan tugas roh kudus adalah pribadi ketiga dari teritunggal tetapi dia adalah setara dengan Allah Bapak dan Allah Anak sedangkan tugas dan peran roh kudus dapat saya ringkaskan menjadi tujuh poin yang pertama roh kudus itu menuntun kita mengajar kita dan menguatkan kita kemudian yang kedua dia menyatakan pikiran-pikiran Allah menuntun orang-orang percaya ke dalam kebenaran dan menolong mereka di dalam kelemahan mereka yang ketiga roh kudus ini melayani sebagai administrator ilahi dan ilahi Allah di bumi dan dia berkeinginan untuk menciptakan kembali orang-orang percaya sesuai dengan gambar Allah artinya pemulihan yang keempat roh kudus ini menginsafkan kita akan dosa dan menolong kita untuk bertobat yang kelima roh kudus ini memberikan karunia-karunia rohani kepada orang-orang percaya dan menolong mereka untuk berfungsi sebagai tubuh kristus di bumi yang keenam roh kudus ini adalah penghibur dia menghibur menasihati dia menganjurkan dia bersyafaat dia menguatkan dan dia berdiri di samping orang percaya dan yang terakhir yang ketujuh adalah roh kudus ini memuliakan kristus dan membuat dia nyata di dalam kehidupan sehari-hari setiap orang percaya dan saudara-saudara yang berikutnya di dalam tulisan rasul paulus di dalam buku efesus efesus mengatakan atau paulus mengatakan bahwa roh kudus itu sebagai metrai Allah dan sebagai uang muka mari kita lihat apa pengertian dari kata-kata ini yang pertama sebagai metrai rohani nah saudara-saudara surat efesus atau surat yang ditujukan kepada efesus ini paulus menggambarkan roh kudus itu sebagai metrai ini berarti bahwa roh kudus itu adalah tanda kepemilikan perlindungan dan pengesahan hubungan antara Allah dan orang-orang percaya artinya adalah metrai roh kudus menendakan empat hal utama yaitu keamanan keaslian kepemilikan dan otoritas jadi roh kudus adalah metrai Allah atas umatnya atau klaim Allah atas umatnya sebagai miliknya kemudian yang kedua apa maksud roh kudus sebagai jaminan atau uang muka nah saudara-saudara paulus juga menggambarkan bahwa roh kudus sebagai uang muka warisan kita apa artinya ini ini berarti bahwa roh kudus roh kudus adalah jaminan warisan kita di masa depan di dalam kristus istilah uang muka disini mengacu pada sebuah jaminan bahwa sisa pembayaran akan diberikan tetapi saat ini sudah ada deal roh kudus adalah ansuran pertama dari warisan kita sebuah cicipan dari kehidupan yang kekal yang akan dijalani oleh orang kristen ketika mereka hidup di hadirat Allah artinya melalui roh kudus kita dapat merasakan kehadiran dan kuasa Allah di dalam kehidupan kita saat ini oleh karena itu saudara-saudara roh kudus memberikan kita kualitas hidup kerajaan surga yang bisa kita rasakan di dunia ini lewat luar roh nah sebagai aplikasi dan penutup dari diskusi kita bagaimana kita mencerminkan kehidupan seorang yang tel ditebus dan diampuni kepada sesama kita dan dimanapun kita berada dan bagaimana kita mempertahankan supaya tidak jatuh di dalam dosa lagi cerminan kehidupan orang yang telah ditebus dan diampuni mencakup beberapa hal penting yang pertama pembaharuan karakter 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 barang siapa ada di dalam kristus ia adalah ciptaan baru kemudian Nyonya White katakan pembenaran oleh iman kepada kristus akan dinyatakan dalam transformasi karakter ini adalah tanda bagi dunia akan kebenaran doktrin-doktrin atau kepercayaan yang kita anut di dalam Alkitab yang kedua orang yang telah banyak diampuni tentu akan banyak bersyukur dan berbuat perbuatan-perbuatan kasih Lukas pasal 7 ayat yang ke-47 ini cerita ketika Yesus diurapi oleh seorang perempuan yang berdosa di rumah Simon dan yang ketiga orang yang mau menuruti perintah-perintah Tuhan tercermin melalui keinginan untuk menuruti perintah-perintah Tuhan keluaran 20 ulangan 8 menyatakan bahwa karena engkau telah ditebus karena engkau telah dibawa dari tanah perbudakan kepada kemerdekaan maka engkau perlu menuruti perintah-perintah Tuhan dan yang keempat adalah berani menyatakan iman kepada Kristus secara terbuka bersaksi bagi dia dan kemudian membawa kemuliaan bagi Allah Ellen White di dalam buku Steps to Christ halaman 62 dan 63 mengatakan jika engkau menyerahkan dirimu kepadanya dan menerima dia sebagai jurus selamatmu maka meskipun hidupmu penuh dengan dosa oleh karena dia engkau diperhitungkan sebagai orang benar karakter Kristus menggantikan karaktermu dan engkau diterima di hadapan Allah seolah-olah engkau tidak berdosa lebih daripada itu Kristus mengubah hati dia tinggal di dalam hatimu dengan iman engkau harus memelihara hubungan pribadi dengan Kristus melalui iman dan penyerahan kendakmu secara terus-menerus kepadanya dan selama engkau melakukan hal ini dia akan bekerja di dalam kamu untuk melakukan kehendak dan pekerjaan menurut kerelaan hatinya hanya dengan cara inilah kita tidak atau terjegah dari jatuh dalam berbuat dosa nah sekarang bagaimana kita merasakan roh kudus dalam bertindak dan membuat keputusan sehari-hari khususnya menang di dalam godaan dan penjauhan setiap hari yang kita alami yang pertama bisikan roh kudus bisa kita rasakan dalam doa yang sungguh-sungguh dan penuh penyerahan yang disampaikan dengan kerendan hati ingat sebelum hari pentakosta kisah 1 dan 14 dikatakan disana mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama jadi doa menolong kita untuk pekat terhadap bisikan roh kudus yang kedua kehidupan yang setuju atau sejalan dengan firman Allah atau perintah-perintahnya roh kebenaran roh kristus roh kudus pasti akan selalu menuntun kepada terang kebenaran firman Allah jika hidup kita tidak sejalan setuju maka kita tidak akan pekat terhadap bisikan roh kudus yang ketiga roh kudus akan dirasakan pada saat kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan sebaliknya semakin kita tenggelam di dalam kehidupan dunia mencari kemuliaan bagi diri kita sendiri semakin kita kehilangan kepekaan terhadap bisikan roh kudus roh kudus menurut Nyonya White dalam buku Acts of the Apostle halaman 52 menarik kecintaan dari hal-hal duniawi dan memenuhi jiwa dengan kerinduan akan kehidupan yang penuh dengan kekudusan masalahnya bagi sebagian orang atau bahkan bagi para pengikut Tuhan adalah kekerasan hati mereka yang menghalangi mereka peka terhadap bisikan roh kudus Alpha Omega Jili 7 halaman 52 mengatakan murka Allah tidak dinyatakan terhadap orang-orang berdosa yang tidak bertobat hanya sebab dosa-dosa yang telah mereka lakukan tetapi ketika dipanggil untuk bertobat mereka memilih untuk meneruskan perlawanan dan mengulangi dosa-dosa pemberontakan yang lalu dalam terang yang telah diberikan kepada mereka kalau para pemimpin Yahudi telah menyerah kepada kuasa roh kudus mereka akan diampuni tetapi mereka bertekad untuk tidak menyerah dalam cara yang sama orang-orang yang berdosa oleh perlawanan terus-menerus menempatkan dirinya sendiri dimana roh kudus tidak dapat mempengaruhinya lagi jadi perlu kita ingat Ibrani 4 ayat 7 mengatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya janganlah keraskan hatimu mari kita buka hati kita untuk roh kudus masuk kemudian mengubah kehidupan kita kita diampuni kita ditembus dan kita mencerminkan kehidupan sebagai orang yang telah ditembus dan diampuni oleh kasih karunia Kristus mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa terpujilah namamu ya Tuhan olehkan engkau baik kasih setiamu tiada berkesudahan dalam kehidupan kami rahmatmu selalu baru terima kasih Tuhan untuk jaminan pengampunan oleh pengorbanan darah Kristus yang telah menebus kami dari kehidupan lama kami kami mengklaim itu melalui iman kepada Yesus Kristus tolong kami untuk hidup baru di dalam Tuhan dalam kehidupan yang penuh dengan penyerahan pertobatan hidup baru melalui karakter yang engkau bangun melalui kuasa roh kudus dan kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang setia bersedia bagi kedatanganmu yang kedua kali Tuhan bantu masing-masing kami bantu sahabat-sahabat kami berkati kami semua ya Bapak ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Haleluya Amin Selamat sahabat saudara-saudara umat-umat Tuhan dimana saja saudara berada bersama dengan Koronlius Media di pagi sahabat ini kita bersyukur oleh karena kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari sahabat ini saya akan membawa pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan dalam Matthew pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 saudara Yesus membeberkan tentang segala peristiwa yang terjadi di bumi ini sebelum kedatangannya yang kedua kali jika kita baca pada Matthew 24 ini maka kita akan dapat di sana ada perang ada nabi palsu ada keleparan ada gempa bumi ada banjir dan berbagai masalah-masalah sosial misalnya kasih akan menjadi dingin kedurakan itu akan bertambah-tambah dan segala peristiwa peristiwa yang lainnya yang menimpa bumi ini kemudian di ayat yang ke-13 Yesus mengatakan seperti ini tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat di tengah Yesus diberikan akan tanda-tanda kedatangannya yang kedua kali ayat ini sangat menguatkan umat-umat Tuhan bahwa mereka yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat kata bertahan berasal dari bahasa Yunani Hyupomeno Hyupomeno ini berarti tetap di tempat dalam situasi yang tidak menyenangkan segala peristiwa yang disebutkan tadi perang gempa bumi banjir dan peristiwa-peristiwa yang lain tentu ini adalah peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan bagi anda dan saya tetapi Yesus mengatakan orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat bertahan dalam situasi bagaimana saudara-saudara kita bertahan dalam kebenaran nah pertanyaan adalah begini apakah kita bertahan dalam kebenaran tanpa kita berbuat sesuatu apakah tanpa berbuat sesuatu apakah kita hanya menunggu saja oleh karena peristiwa ini lalu kita tidak berbuat sesuatu kita hanya menunggu saja oke Yesus akan datang datang pada kalian kedua dengan segera perhatikan ayat 14 dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa sesudah itu barulah tiba kesudahannya dalam selaga peristiwa ini Yesus menyuruh kita untuk kita bertahan tapi bukan berarti kita berdiam diri tanpa berbuat sesuatu di ayat 14 ini adalah merupakan sebuah perintah yang dinyatakan oleh Yesus bahwa Injil kerajaan Injil keselamatan Injil Yesus Kristus kabar baik itu perlu diberitakan ke seluruh dunia siapa yang perlu ya siapa yang harus memberitakan Injil kebenaran ini yaitu umat-umat Tuhan yang sedang menantikan kedatangannya yang kedua kali di tengah situasi dunia yang tidak menyenangkan oleh karena segala peristiwa dan malapetaka ini Yesus menyuruh kita untuk menyampaikan berita keselamatan ini kepada segala bangsa di muka bumi apa sebab supaya banyak orang juga turut bersedia untuk kedatangan Yesus yang kedua kali beritanya adalah bahwa peristiwa atau malapetaka malapetaka ini akan berakhir dengan kedatangan Yesus yang kedua kali meskipun kita cemas dengan berbagai peristiwa ini tetapi pengharapan kita yang mulia akan kedatangan Yesus yang kedua kali itu harus besar untuk itu tugas kita adalah kita memberitakan injil keselamatan kepada setiap orang kiranya Tuhan memberkati kita semua amin mari kita kerja bagi Tuhan kerja dengan hati yang senang segala pesan yang Tuhan sampaikan kerjakan hingga dia datang kerja baginya dengan gembira dengan gembira kerja baginya dalam kebun teranggungnya mari kita ceritakan kasihnya pada semua manusia Tuhan Yesus samanya setia sudah mengorbankan dirinya kerja baginya dengan gembira dengan gembira kerja kerja baginya dalam kebun anggungnya turut Tuhan dengan hati rendah lakukanlah setelah pesannya diri yang berdosa diampuni oleh Yesus dan sengsaranya kerja baginya dengan gembira dengan gembira kerja baginya dalam kebun anggungnya mari kita tunuk kepala untuk kita berdoa menutup akan rangkaian ibadah kita di pagi hari ini ibadah rumah tangga sekolah sahabat dan pelayanan perorangan mari kita berdoa Bapak kami di sorga terima kasih Tuhan di pagi hari sahabat ini bersama dengan pemirsa dimana saja mereka berada kami boleh mengikuti akan ibadah ini dengan penuh sukacita terima kasih untuk semua berkat rohani yang kami terima pekebaran melalui rumah tangga pekebaran melalui pelajaran sekolah sahabat pekebaran melalui motivasi pelayanan perorangan kiranya semua berkat rohani yang kami terima firmanmu akan tertanam dalam diri kami masing-masing akan bertumbuh dalam diri kami sehingga kami akan tetap setia kepada Tuhan kami hidup menurut sebagaimana firmanmu kepada pemirsa dimana saja mereka berada kiranya Allah memberkati mereka masing-masing di hari sahabat ini terima kasih Tuhan terpujilah engkau kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus Tuhan juru selamat kami amin ayat panggilan berbakti kita pada sahabat ini terdapat dalam kitab masmur pasalnya yang pertama ayat pertama hingga enam kami akan baca secara bergantian dan di ayat yang keenam kami akan baca bersama-sama jalan orang benar dan jalan orang fasik berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan penjemo tetapi yang kesukaannya ialah taurat Tuhan dan yang merenungkan taurat itu siang dan malam ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya berhasil bukan demikian orang fasik mereka seperti sekam yang ditiupkan angin sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar sebab Tuhan mengenal jalan orang benar tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan marilah kita berbakti di dalam roh dan kebenaran dengan lonceng surga alat beriak karena pulang jiwa yang sesat Bapak mau berjumpa dengan mulianya dan menyambut anak yang penat puji Tuhan puji Tuhan puji Tuhan puji Tuhan bunyi kecapi puji Tuhan puji Tuhan malekat nyanyi puji Tuhan bunyi kecapi seginap tantra surga sorak berseru menyanyi pujian yang meru dengar lonceng surga pesta di gelar semua malaikat bergembira masyurkanlah masyurkanlah Yesus sabda yang benar telah lahir jua yang indah puji Tuhan malekat nyanyi puji Tuhan bunyi kecapi senap tantra surga sorak berseru menyanyi pujian yang meru saudaraku mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa terpujilah namamu ya Tuhan ala kami ala yang sungguh baik mengasihi kami dengan kasih yang kekal yang telah terbukti tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami kami datang kepadamu ya Tuhan dengan kerendan hati bersyukur atas segala berkat Tuhan yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan masing-masing kami sampai pada kesempatan ini kami boleh merayakan sabatmu yang kudus kami boleh menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran kan kami boleh bersuka cita memuji dan meninggikan namamu ya Tuhan pada kesempatan ini ketika kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan Tuhan kiranya urapi masing-masing dengan kuasa roh kudus agar nantinya kami dimampukan untuk mengerti dan dimampukan untuk bertumbuh di dalam Tuhan mempraktekan firman ini di dalam kehidupan masing-masing kami hidup kami diubahkan dan kami lebih setia kepadamu Tuhan kami mau berdoa khusus untuk hambamu yang engkau telah asingkan untuk menyampaikan kabar baik bagi kami hamba Tuhan pendeta William Kalangi engkau urapi beliau bungkus dengan kuat-kuasamus ya Tuhan agar dia boleh berkata-kata seterut dengan kebenaran firmanmu dan biarlah segala sesuatu terjadi untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan dari tempat ini Tuhan kami mau berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang mungkin saat ini sedang berada di dalam pergumulan kehidupan mereka entah itu masalah kesehatan yang menimpa kehidupan mereka kami berdoa tangan Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan semua obat-obatan upaya medis upaya pengobatan tradisional diberkati Tuhan menjadi sarana bagi kesembuhan mereka secara fisik Tuhan kalau ada yang bergumul dalam pergumulan-pergumulan masalah sosial mental bahkan spiritual kami percaya Tuhan mengenal masing-masing mereka akan menolong mereka melawat mereka dan memberi kemenangan iman kepada mereka jika ada yang punya ungkapan syukur secara pribadi dan keluarga Tuhan dengarkanlah segala seruan mereka dan terimalah ungkapan syukur mereka di hadapanmu ya Tuhan berkatilah kami semua umat-umatmu dengan kesehatan kekuatan dengan kedamaian kebahagiaan sukacita bahkan kiranya dalam segala kebutuhan hidup kami Tuhan akan penuhi terima kasih banyak Bapak di sorga kepadamu Tuhan kami menyerahkan hidup kami engkau lah Allah yang merancangkan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan engkau sampai hari ini turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kami kepadamu Tuhan kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa memohon ampun dosa kami yang begitu banyak Haleluya Amin Jadilah Tuhan kehendakmu Engkau lah halik aku demu jadikan aku sesukamu aku menunggu di kakimu ada banyak hadiah sukses untuk dirai yang lain korbankan hidupnya demi ketenangan namun kesenangan dunia ini ku tinggalkan karena seling ku arahkan pandanganku pada Tuhan dan kasihnya ku mau menyenangkan Tuhan hidup dalam kehendaknya tinggal di hadiratnya jadi seperti dia tak terima hidup kekal Semua rencanaku telah kugapai semua dunia pun telah kumiliki dalam genggamanku namun gelisah hati ini tiada yang dapat menanangkan lalu Yesus datang padaku dan memberikan janji pasti ku mau menyenangkan Tuhan hidup dalam kehendaknya tinggal di hadiratnya jadi jadi seperti dia klat terima hidup kekal ku bersembahkan hidupku dalam kuasanya hatiku jiwaku semua cita-citaku ku 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 menyenangkan Tuhan hidup dalam kehendaknya tinggal di hadiratnya jadi seperti dia terima hidup kekal tinggal di hadiratnya jadi seperti dia telah dia berkata sahabat selahai anakku terimalah rupa surga kekal 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 ayat tema yang dipilih oleh pembicara kita pada hari sahabat ini terdapat di dalam Yeremia 17 ayatnya yang ke-7 firman Tuhan berkata diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan I hear the voice of Jesus calling My answer is I will go I see the need of people crying my answer is I will go I go to share the message to love I go to share the place of hope but if I get this courage I call to Jesus help because I have I will go I will dengar suara Yesus panggil ku jawab ku kan pergi ku lihat jiwa yang bersedih ku jawab ku kan pergi bagi beritakan kabar kasih bagikan wawang harapan dan bila aku lemah Yesus menolongku karena keputusan ku kan pergi because I have decided I will go selamat hari sahabat saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus satu sukacita sahabat yang suci ini kita boleh bersama-sama untuk memuji memilihkan nama Tuhan dan mendengarkan akan firman Tuhan sahabat yang suci ini saya mau mengajak kita dengan penuh keranan hati untuk kita akan belajar firman Tuhan setelah itu mari kita berdoa untuk firman Tuhan Bapak di sorga dikuduskanlah kiranya namamu di sahabat yang suci ini kami siap untuk belajar firman Tuhan terangilah kami buatlah kami mengerti karena kami bawa doa ini hanya di dalam nama Yesus nyurus selamat kami amin saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus saat ini kita menghadapi situasi dunia yang sepertinya tidak menentu karena memang Alkitab katakan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali kita akan menghadapi berbagai-bagai masalah di dalam saudara dan saya menghadapi berbagai-bagai masalah maka saudara dan saya harus membuat keputusan keputusan yang saudara buat itu menentukan akan masa depan saudara dan saya seperti itu pada sahabat yang suci ini saya memungkundang kepada kita semua mari kita buka Yirmiah Pasal 17 Yirmiah Pasal 17 di dalam Yirmiah Pasal 17 saudara-saudara saudara akan melihat bagaimana gambaran Yirmiah kepada kita untuk membuat keputusan di dalam ayat 5 Yirmiah mengatakan demikian berfirmanlah beginilah firman Tuhan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan Yirmiah jelas memberikan gambaran kepada kita apabila kita mengambil keputusan dengan cara kita maka Yirmiah katakan kita akan salah oleh sepi itu di dalam ayat yang ketujuh ini yang kita akan pelajari pada sahabat yang suci ini ayat yang ketujuh Yirmiah mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan sekali lagi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan di dalam kita menghadapi berbagai-bagai masalah pada saat ini saudara maka kita harus membuat keputusan mari kita lihat gambaran dulu tentang bagaimana kita menghadapi situasi pada saat ini kita manusia ini mari kita lihat di dalam Masmur 34 ayat yang ke 19 ya Masmur 34 ayat 19 ini satu ayat yang perlu kita pikirkan di dalam kehidupan kita Masmur 34 ayat yang ke-19 firman Tuhan berkata demikian kalau bahasa Indonesia sini ayat 20 dikatakan kemalangan orang benar banyak tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu Masmur mengatakan kemalangan orang benar itu banyak pada saat saudara menghadapi situasi pada dunia pada saat ini firman Tuhan jelas memberitahukan kepada kita bahwa kemalangan orang benar itu banyak mari kita lihat lagi ayat yang lain Masmur pasal 11 Masmur pasal 11 ayat yang ke-3 dikatakan apabila dasar-dasar dihancurkan perhatikan baik-baik apabila dasar-dasar dihancurkan apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus inilah gambaran keadaan kita dan dikatakan apabila dasar-dasar dihancurkan kita mau buat apa bagaimana itu dasar-dasar bisa dihancurkan kita lihat ayat yang kedua firman Tuhan berkata sebab lihat orang fasik melenturkan busurnya mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk apa saudara untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap saudara dan saya dihadapkan dengan sesuatu masalah dikatakan orang fasik melenturkan busurnya dan memasang anak panahnya pada tali busur dan memanah kepada orang-orang benar kita dihadapkan dengan berbagai masalah maka kita harus membuat keputusan keputusan yang harus kita buat itulah yang kita akan pelajari dan Yirmiah memberikan gambaran hendaklah kita memutuskan untuk mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan hanya kepada Tuhan suatu waktu saya mengurus visa kemudian saya pergi ke Surabaya dan tengah malam saya gelisah saya sudah hampir mungkin hampir satu bulan tidak buka-buka email tapi pada jam itu saya didesak supaya coba buka email lalu lalu saya buka email saudaraku saya kaget di email itu karena di email salah satu berita adalah diberitahukan kepada saya bahwa jadwal saya diundur dua minggu saudara malam itu jam dua sampai pagi saya sudah tidak bisa tidur karena saya baru tahu bahwa jadwal saya diundur dua minggu karena ada masalah yang terjadi di sekitar tempat itu saya langsung berdoa Tuhan saya punya masalah yang saya tidak tahu lebih dulu dan sepanjang subuh itu saya berdoa saya serahkan semuanya kepada Tuhan lalu teman saya dimana saya tinggal tempat itu dia katakan demikian William dia panggil nama saya ayo kita pergi benar saudara-saudara saya diberikan kekuatan saya juga sudah berdoa dan saya sudah tidak khawatir lagi tentang hal itu dan saya pergi saudara saya orang pertama berada di tempat itu lalu saya langsung sampaikan kepada security security langsung periksa dia bilang nama saya tidak ada lalu saya tunjukkan emailnya saya bilang saya minta maaf saya baru buka email tadi subuh setelah saya sudah berada di tempat ini bolehkah saya masuk di daftar lalu dia katakan begini dia baca oh rupanya Pak Pendeta tunggu saya ke dalam waktu dia ke dalam saya berdoa Tuhan saya tidak khawatir akan hal ini saya serahkan saja kepada mu ya Tuhan dia balik waktu dia balik dia serahkan nomor urut sama saya saya langsung berterima kasih bilang Tuhan terima kasih Tuhan yang yang sudah dipikir ini mungkin mustahil tetapi saya mendapat nomor dan nomor satu lagi pada saat itu setelah selesai teman saya saya ceritakan dia bilang puji Tuhan segala sesuatu itu bisa terjadi walaupun secara manusia dia katakan mungkin tidak mungkin ini akan terjadi saudara-saudara taruhlah harapan hanya kepada Tuhan sekarang mari kita akan melihat bagaimana boleh dikatakan kriterialah kriteria orang yang percaya kepada Tuhan yang menaruh harapan hanya kepada Tuhan ada tiga hal yang saya ingin sampaikan dan tiga hal itu terdapat di dalam Masmur 119 mari kita buka di dalam Masmur 119 ada tiga kriteria menurut Masmur ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan yang mau menaruh harapan hanya kepada Tuhan mari kita akan lihat ayat 33 mulai sampai 35 saya akan baca dulu saudara perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petujuk ketetapan ketetapan mu aku hendak memegangnya sampai saat terakhir buatlah aku mengerti maka aku akan memegang tauratmu aku hendak memeliharanya dengan segenap hati biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu sebab aku menyukainya yang pertama mari kita lihat kriteria yang pertama perlihatkanlah kepadaku seorang yang mau menaruh harap hanya kepada Tuhan dia akan selalu berkata kepada Tuhan dalam doanya Tuhan perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan segala ketetapan ketetapan perlihatkanlah saya butuh itu Tuhan perlihatkanlah tunjukkanlah kita tiap hari membaca Alkitab kadang-kadang kita balik-balik kita belum mendapat sesuatu tapi kadang-kadang kita mendapat sesuatu waduh terima kasih Tuhan 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 sudah perlihatkan Tuhan sudah tunjukkan kepada saya saudara kita harus belajar untuk berkata kepada Tuhan perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk-petunjukmu karena aku akan memegangnya sampai saat terakhir jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus kita hendaklah berseruh kepada Tuhan Tuhan perlihatkanlah masalah-masalah yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan kita bilang Tuhan coba perlihatkan memang sering kita membaca Alkitab Tuhan kadang-kadang kita tidak mengerti perlihatkanlah Tuhan itulah kriteria yang pertama orang yang menaruh harap kepada Tuhan segala sesuatu yang mau terjadi dia berdoa Tuhan perlihatkanlah karena aku mau memegangnya sampai dikatakan sampai terakhir saudara-saudaraku yang kasih dalam Kristus mari kita lihat Daniel dalam Daniel pasal 2 ayat 20 disana firman Tuhan berkata demikian berkatalah Daniel terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan Daniel mengetahui dari dialah segala sesuatu maka kita juga harus mengakui itu maka kita perlu berseru kepada Tuhan perlihatkanlah yang kedua ayat 34 buatlah aku mengerti maka aku akan memegang tauratmu aku hendak memeliharanya dengan segenap hati apabila saudara dan saya telah diperlihatkan oh terima kasih Tuhan saya sudah mendapat sesuatu yang bagus yang Tuhan perlihatkan kepada saya maka yang kedua yang saudara harus lakukan saudara katakan Tuhan setelah engkau telah perlihatkan ini kepadaku buatlah aku mengerti jangan pakai pikiran sendiri saudara saudara kita datang kepada Daniel saudara Daniel kalau kita pelajari dalam Daniel pasal 9 disana Daniel ada satu masalah karena dia tidak mengerti tentang 70 kali 7 minggu akhirnya apa dia berdoa dia berdoa kepada Tuhan dan ayat yang ke-22 mari kita lihat ayat yang ke-22 atau ayat 21 mulai sementara aku berbicara dalam doa terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari ayat 22 perhatikan ayat 22 lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku Daniel sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti siapa Daniel orang yang pintar diakui di kerajaan Bambu tetapi pada saat dia menghadapi satu masalah yang dia tidak mengerti dia tahu ada sumber yang dapat memberikan pengertian bagi dia dia tidak mengandalkan kepintarannya dia tidak mengandalkan dirinya dia menaruh semuanya kepada Tuhan dan dia berdoa kepada Tuhan dan firman Tuhan katakan sementara dia berdoa Gabriel sudah datang lalu Gabriel katakan kepada dia Daniel sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu ada akal budi yang hanya dari Tuhan yang bisa kita mengerti dikatakan untuk mengerti tidak selamanya kita mengaku pintar bisa mengerti ada hal yang kita tidak bisa mengerti sebab itu pertama kita sudah mengatakan Tuhan tunjukkanlah akan segala yang engkau mau aku lakukan tunjukkanlah hukum-hukum karena ada banyak hal yang aku tidak tahu dan apabila Tuhan telah tunjukkan maka kita perlu berdoa Tuhan buat saya mengerti karena saya tidak mampu untuk mengerti Daniel tidak mampu untuk mengerti maka Daniel berdoa dan Gabriel memberikan akal budi sehingga dia bisa mengerti kalau kita mengandalkan diri kita pikiran kita kalau Daniel mengandalkan pikiran dia mungkin Daniel tidak akan pernah mengerti tentang nubuatan itu tetapi karena Daniel mengandalkan Tuhan menaruh harapan hanya kepada Tuhan maka Tuhan mengirim Gabriel dan berikan akal budi bagi Daniel untuk mengerti sekali lagi saya katakan kepada saudara ada banyak hal yang kita tidak bisa mengerti kecuali kita minta kepada Tuhan untuk kasih mengerti kepada kita seperti itu yang kedua Tuhan buatlah aku mengerti saudara-saudara maka aku akan memegang Tauratmu aku hendak memeliharanya dengan segenap hati karena aku sudah mengerti saudara kita perlu berkata kepada Tuhan Tuhan buatlah aku mengerti untuk apa yang engkau tunjukkan yang ketiga kriteria yang ketiga ayat 35 biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu sebab aku menyukainya yang ketiga adalah pada saat saudara dan saya telah mengerti karena akal budi surga telah membuat saudara mengerti maka saudara akan berkata kepada Tuhan Tuhan kehidupan saya selanjutnya saya mau taruh saya mau letakkan kepadamu ya Tuhan sebab itu ya Tuhan tolong saya biarlah aku hidup menurut petunjuk-petunjuk yang aku telah mengerti itu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus di dalam kita menghadapi masalah-masalah pemasmur tadi katakan begitu banyak kita harus buat keputusan untuk menaruh semua kepada Tuhan untuk mengandalkan Tuhan maka orang itu akan diberkati dia akan diberikan petunjuk dari surga dia akan dikasih mengerti dari surga dan surga akan membuat dia melakukan apa yang surga ingin kita lakukan karena pemasmur mengatakan karena aku menyukainya saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus tiga kriteria ini kita perlu praktekan di akhir saman ini kita perlu selalu berkata Tuhan tunjukkanlah rencanamu kepadaku Tuhan buat aku mengerti akan rencanamu itu Tuhan Tuhan buatlah aku supaya menurut akan apa rencana itu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus apabila saudara-saudara dan saya memenuhi akan kriteria itu maka kita diberkati dan apa selanjutnya berkat apa yang selanjutnya diberkati saya mau ambil ayat selanjutnya di dalam Yirmiah tadi Yirmiah 17 tadi ayat 8 saya ayat 7 tadi sekarang ayat 8 inilah yang kita akan rasakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik yang daunnya tetap hijau yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah yang saya mau ambil saudara-saudara adalah ini yang tidak khawatir dalam tahun kering saudara dan saya tidak akan lepas dari masalah-masalah yang akan terjadi saudara dan saya tidak akan lepas hal-hal itu bagaikan tahun-tahun kering di dalam kehidupan kita sebab itu Yirmiah mengajak kepada kita jangan mengandalkan pikiran sendiri hendaklah kita menaruh semuanya itu kepada Tuhan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita kita serahkan semua kepada Tuhan dan apabila kita sudah serahkan semua kepada Tuhan bukan berarti kita tidak akan menghadapi masalah-masalah itu kita pasti akan menghadapi masalah-masalah itu tetapi berkat surga akan menjadi bagian bagi kita sebab itu kita diberkati berkat surga firman Tuhan katakan kita tidak khawatir pada tahun-tahun kering ada banyak sekali orang merasa khawatir untuk hal itu tetapi apabila saudara dan saya menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan rencana-rencana apapun kepada Tuhan mengandalkan Tuhan maka berkat surga akan menjadi bagian bagi kita sebagaimana Gabriel itu memberikan pengertian kepada Daniel maka surga akan memberikan pengertian kepada kita semua dan kita akan melakukan sehingga kita tidak akan khawatir walaupun kita menghadapi masalah masalah itu kita butuh itu saudara karena terlalu banyak orang merasa khawatir untuk masa depan terlalu banyak orang khawatir untuk masalah masalah yang terjadi karena semuanya hanya mengandalkan diri sendiri saudara kita harus menaruh semua kepada Tuhan sehingga walaupun kita akan menghadapi masalah masalah itu kita tidak akan khawatir sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih Yesus memanggil saudara dan saya di dalam Matius 11 ayat 28 marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat aku akan berikan kelegan kepadamu pikulah kuki yang kupasang ringan adanya dan belajarlah kepadaku karena aku lemah-lembut dan rendah hati saudara kita harus mendengarkan suara Tuhan Tuhan ingin kita datang kepada dia Tuhan ingin kita mengandalkan dia Tuhan ingin kita menaruh semua harapan kepada dia setelah itu dia panggil saudara dan saya marilah kepadaku datang kepada Yesus saudara datang kepada Yesus letakkan semua masalah-masalah kepada Yesus andalkanlah dia dan pikulah kuk yang dia pasang dia akan tuntun saudara di dalam kehidupan setiap hari sehingga kita tidak akan khawatir dan di dalam hidup kita dengan Yesus kita akan belajar kelemah-lembutan dan kerana hati Yesus sehingga apabila kita menjalani kehidupan kita akan dipenuhi dengan kelemah-lembutan dan kerana hati kita adalah orang-orang yang percaya dia akan mempraktekan akan hal itu dan kita tidak akan khawatir sebab itu saudara-saudara kuingkati Yesus saat ini mengetuk pintu hati saudara mengetuk izinkanlah saudara buka pintu hati bagi Yesus bukalah bagi dia apabila saudara buka bagi dia dia akan masuk dia akan masuk bersama dengan saudara akan akan berjalan bersama dengan saudara di dalam kehidupan setelah itu saudara-saudara sahabat yang suci Yirmiah sekali lagi mengatakan kepada kita semua diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan dia tidak akan khawatir dalam tahun tahun kering datanglah serahkanlah semua hidup kepada Yesus Kristus tidak usah takut saudara tidak akan khawatir saudara akan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan memberkati saudara-saudara di dalam kehidupan setiap saat saya akan selalu berdoa kepada saudara untuk selalu menyerahkan hidup kepada Tuhan mintalah semuanya kepada Tuhan Tuhan akan selalu berikan pengertian dan Tuhan akan bersama dengan saudara berjalan hingga hari Maranata saudara akan bertemu dan bersyukur dan hidup kekal di dalam kerajaan sorga Tuhan memberkati saudara adalah doa dan harapan saya saya bawa di dalam nama Yesus Kristus Amin Masyurkanlah Yesus ke seluruh dunia dengan setia bahwa yang berduka miskin sakit buta agar disembuhkan oleh Yesus Masyurkanlah Yesus ke seluruh dunia dengan doa bawalah yang hilang yang takut dan dimba agar dilepaskan lepaskan dari dosa Masyurkanlah Yesus ke seluruh dunia dengan kasih hingga banyak jiwa lepas dari siksa jadi umat Yesus selamanya mari kita berdoa Bapak di sorga dikuduskanlah kiranya namamu pada sahabat yang suci ini kami patut bersyukur berterima kasih karena kami boleh dikuatkan oleh firman Tuhan biarlah nasihat firman Tuhan itu melalui kuasa kudus dari sorga akan kami praktikan di dalam kehidupan kami setiap saat kami akan selalu bersama dengan Tuhan karena Tuhan selalu bersama dengan kami biarlah kami semua diberkati pada saat kami menyerahkan segala sesuatu mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kepadamu ya Tuhan terimalah berkat dari sorga di saat hambamu menumpangkan tangan bagi saudara-saudara kiranya damai sejahtera dari Allah yang melampau istigala akal dan pikiran akan selalu tetap menjaga dan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus dan Allah ku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaan Kristus Yesus hari ini dan seterusnya karena hamba bawah doa berkat ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru selamat kami Amin Amin kita kita hanya pada Kristus dalam sabdanya yang kudus sekarang tiba waktunya semua bangsa di dunia bangkit dan bangsa raklah haleluya di raja kita memiliki pengharapan banyak mudah tanya Tuhan puji Tuhan rangkaian ibadah sabat ini telah selesai kiranya berkat dari Tuhan boleh menjadi bagian kita semua khususnya bagi saudara-saudara yang telah bersama-sama dengan kami hingga saat ini akhir kata saya mewakili panitia dan kru yang bertugas pamit undur diri kita akan berjumpa kembali pada program yang sama Convergence in Christ hanya di Cornelius Media Bridge to the Truth For the God of the frozen is still God in the valley when things go wrong He'll make them right and the God of the good times is still God is the bad time the God of the good God He'll make for the good God to